Relawan pendukung Jokowi menggelar deklarasi dukungan untuk calon Presiden Ganjar Pranowo di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 3 Juni 2023. Mereka menargetkan sekitar 7.000 orang yang tergabung dalam 120 organisasi pendukung Presiden Jokowi Dodo hadir dalam acara ini. Selain itu, Ganjar dijatuhkan akan hadir dan menyampaikan sambutan. Menurut Ketua Pelaksanaan Deklarasi, Teddy Wiwisana meyakini sebagian besar Relawan Pendukung Jokowi mendukung Ganjar Pranowo dan bukan Baca Pres Prabowo Subianto. Selamat sore semua, saya Teddy Wiwisana, Ketua Panitia Pelaksanaan di acara Deklarasi Nasional Relawan Jokowi mendukung Ganjar Pranowo. Sebelah saya, Bung Rambun, Ketua dan Bung Gembos, Ketua dari Komite, dari Organis, dari OC juga, dari Manitia Pelaksanaan, eh dari SC juga, Bung Kini Adi dari Al-Misbat, Bung Idil, Aidil, Aidil, Aidil Pintri, dan Pak Gudi. Saya tentu akan memberikan gambaran yang sebesar aja ya, nanti teman-teman bisa bertanya dan juga melibut karena nanti dipastikan bahwa Pak Gajar jam 8 malam akan tiba bersama-sama kita untuk memberikan pesan-pesan pada teman-teman Relawan. Acara ini diharapkan dihadiri oleh 7.000 partisipan dari 140 organ Relawan yang berpartisipasi di acara ini. Dan kedua, kita berharap dalam acara ini, selain crowd yang ingin diciptakan, juga soal acara-ancara yang menghibur buat teman-teman dan juga dapat berinteraksi langsung dengan Mas Gajar. Itu yang dari saya untuk pembuka dan sebagainya. Jika teman-teman ada yang mau menambahkan dan nanti teman-teman mau bertanya, silahkan ya. Ada yang mau menambahkan ya. Ya, terima kasih. Saya Bapak Cipra Mono, biasa yang paling terhentuk. Jadi ini, gagasan acara ini adalah untuk memberikan sebuah jawaban yang pasti pada Relawan-relawan penduduk Jokowi. Karena selama ini masih terjadi pemikiran atau mungkin apa-apa kemana, ini mau kemana. Kita tegaskan di sini bahwa Relawan-relawan Jokowi dukung Gajar. Dan kita pada acara ini ada sekitar 140 organ. Kemarin juga ada beberapa organ, beberapa daerah yang juga sudah menyatakan. Jadi, simbol-simbol yang diberikan Pak Jokowi terhadap siapa nanti penurusnya itu sebenarnya sudah jelas. Cuman kan masih ada yang, tapi kita sudah bulat tekat bahwa kita mendeklarasikan untuk dukung Gajar Pranowo. Makanya tema acaranya adalah Relawan-relawan Jokowi dukung Gajar Pranowo. Saya kira itu yang intinya adalah tema besar dari acara ini. Silahkan mengembangkan. Saya rasa tadi sudah dijawab. Mungkin ini yang nanti kita akan berdialog. Tapi intinya adalah, apa yang kita pumpulkan sekarang adalah sebenarnya Relawan-relawan Jokowi, yang juga secara sukarela bergabung bersama-sama kita. Jadi ini nggak ada upaya-upaya melakukan paksaan atau apapun, tapi mereka memang ingin bersama-sama kita mendukung Gajar Pranowo. Secara singkat, saya mau menyampaikan itu. Dan kalau ditanya apakah terjadi kericuhan di antara teman-teman Relawan Jokowi yang mungkin juga punya pilihan berbeda, sama sekali nggak? Karena kita ini Relawan ini bisa terserah aja gitu ya kan? Tapi kalau kita melihat populasi yang kita kumpulkan pada hari ini dan juga di tempat-tempat lain di daerah, kami optimis bahwa Relawan Jokowi, Mayonitas itu akan berhubung Gajar Pranowo. Terima kasih. Silahkan dari teman-teman atau teman-teman media, silahkan kalau mau kita berinteraksi ya, mumpung masih ada waktu untuk acara. Jadi kalau orang mengatakan 90% Relawan Jokowi mendukung Pranowo itu, menurut kami tidak betul. Justru 95% Relawan Jokowi itu mendukung Gajar. Hari ini adalah salah satu untuk menegaskan bahwa mayoritas Relawan Jokowi itu adalah mendukung Gajar. 95% Oke, seorang mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman? Ya. Pak Kaisar dari IPTV yang mungkin bisa disebutin ada berapa jumlah Relawan dan nama-nama unsur organisasi Relawan ada apa aja di saat ini? Ya, yang misalnya dihadir di sini saya sendiri dari Al-Misbat, Sesegnas Jokowi, KAPT, Mas Budi dari Al-Misbat Jokowi juga, Bung Indil dari ALJ, Forreder, Jaringannya AFJ. Ya. Mas Teguh, Belusukan Jokowi. Bulak sumur untuk kemenangan Jokowi. Bulak sumur untuk kemenangan Jokowi. Dan beberapa teman-teman lain yang kebutuhan kita dipercaya untuk melakukan media expose dan lain sebagainya. Silahkan. Ya, Pak. Ya, Sobat dari Dient Times, ini kan banyak dari Relawan Jokowi juga. Apakah memutuskan untuk menggunakan Jari ini atas izin Jokowi atau ada komunikasi sebelum mempunyai? Terima kasih ya. Tapi ini kalau saya nanti bisa berbeda pendapat dengan teman-teman. Biasa saya. Tapi kalau menurut saya, pasti Pak Jokowi tidak mungkinlah sebagai presiden mengizinkan dan melarang. Kan presiden kan milik semua. Logika kita kan di situ. Andai kata Pak Jokowi preferensinya keganjar pun, tidak akan dia akan meminta atau secara terbuka menyatakan bahwa teman-teman harus keganjar. Jadi memang soal pilihan-pilihan praktis dan strategis. Kalau misalnya ada yang masih menunggu, ya silahkan menunggu. Tapi kita melihat bahwa pertarungan di bawah memerlukan ketegasan bahwa kita mendukung keganjar. Silahkan teman-teman. Saya bisa berbeda ya sama teman-teman. Tapi kalau saya yakin itu. Kalau di tulisan di presiden ini kan ada 117 ya. Tapi kan tadi Bapak sebutkan ada 117 ya. Dan saya mungkin ingin meminjam sedikit diksi yang dipakai oleh Bapak-Bapak adalah disebutkan bahwa saya sebagian besar ataupun 95% berarti dari lawan Jokowi yang dukung Pak Ganjar ini mengakui juga ya. Ada yang mendukung ke Pak Raku 71. yang kedua yang kedua kan tadi juga benar bahwasannya ini harus tepat-tepat ini dari grassroots kayaknya merasa udah butuh untuk disederakan gitu. Apakah ini juga seakan menikapi pernyataan dari 15 organisasi relawan yang menyatakan ke dukungan Pak Prabowo juga di Dutrakok di Solo itu ya. Apakah ini juga adanya deklarasinya juga dalam bentuk menikapi itu dalam mungkin ya kayaknya kita harus tepat ini sebelum diambil lagi lebih besar dan lain-lain gitu. Mungkin pertanyaan yang saya... Nggak reaktif lah teman-teman. Teman-teman nggak bereaktif seperti itulah. Nanti akan dipertajam oleh teman-teman ya. Pada dasarnya kan misalnya contoh tadi dijelaskan oleh kolega saya dari sama-sama dari Al-Bisbat kita ikut musrah. Konteks musrah kan menjaring suara walaupun sebetulnya suara yang datang ke musrah gitu ya. Bukan suara masyarakat. Tapi ketika misalnya teman-teman kita pasti yakin dan nunggu ini soal soal ini Pak Jokowi gitu ya. Tapi konteksnya bahwa ada desakan di bawah itu minimal di organ kita. Kita nggak bisa emang ini ada masyarakat lah. Di organisasi kita gitu. Itu dari saya. Silahkan mengerang. Tadi saya cuma ngasih garis besar. Jadi sebenarnya kalau bereaksi nggak. Ya itu jelas. Karena relawan ini kan nggak bisa diatur-atur. Siapa yang bisa ngatur. Kita ngatur diri kita sendiri. Cuma mungkin yang membedakan kita sering berkumpul dan kita sering bersepakat. Dan memang yang membuat kita bersepakat adalah mau tidak mau sejak sejarah kita 2014 ini sebenarnya kaitan kita dengan Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi Pak Jokowi bukan hanya sebagai person bukan hanya sebagai pribadi bukan hanya sebagai presiden tapi juga belionya adalah bagi kita. Kita menitipkan Indonesia ini mimpi-mimpi kita tentang Indonesia kepada Pak Jokowi. Kira-kira gitu lah. Makanya kita disuruh bubar pun nggak bubar-bubar. Karena kita tahu bahwa ini kita bukan hanya memilih seorang presiden tapi kita juga memilih untuk seorang pemimpin yang mewujudkan cita-cita kita bersama. Jadi itu satu. Kalau mengenai soal jumlah ya memang mungkin bisa ini yang kita bilang 140 ya itu mungkin yang memang kita bisa jaring. Tapi kalau kemarin saya lihat di beberapa daerah di Surabaya saya lihat juga di beberapa tempat itu mereka sendiri di daerah juga membangun satu bentuk sekretariat-sekretariat bersama misalnya gitu ya membuat deklarasi-deklarasi bersama gitu. Jadi buat kita ini sebuah proses yang menurut saya cukup menarik lah buat politik Indonesia ya. Dan ini memang fenomena yang sangat khas di kita. Dan kita harus bangga lah bahwa demokrasi kita ini bukan hanya soal partai-partai politik bukan hanya soal penyelenggaraan negara tapi juga adalah masyarakat sipil seperti kita. Jadi partisipasi politik ini kita bangun dan terus-terus kita bangun. Dan kita akan terus memperbaiki modus-modus kerja kita juga. Kalau sedikit tadi saya tertarik juga tuh 15 organ yang mendukung Prabowo di Solo ya. Saya sedikit menceritakan saya kan dulu Relawan Gibran juga di 2019 ya 2020. Jadi sebetulnya itu klaim. Kenapa saya berkatakan klaim? Karena kami sendiri dari aliansi Relawan Gibran pada saat itu itu ada 96 organisasi Relawan yang mendukung Gibran. Makanya kalau katakan mereka mayoritas 15 organ mendukung Prabowo itu gak mayoritas. Justru mayoritas organ Relawan Jokowi atau Relawan Gibran itu mendukungnya Kepak Ganjar. Gitu Pak. Dari Pak Jokowi ini apakah dari semua kelanjutan ini selain karena ingin mencari kontinuitas dari kelanjutan Pak Jokowi apakah memang untuk pemilihan pergantian atau transformasi dari Relawan Jokowi mendukung Ganjar karena basic payung yang sama dari Partai PDP itu sendiri itu memuat di dekat sekarang? Bukan. Kita ini Relawan ini tidak ini ya Pak. Tidak bukan Partai Ponditif. Tapi simbol apa secara nilai secara ideologi konsep berpikir konsep bekerja Pak Ganjar itu orang yang paling layak untuk meneruskan legasinya Pak Jokowi. Jadi bukan karena Partai ya Pak? Bukan. Bukan. Partai kalau ada Partai yang setikat Pak Ganjar langsung dukung. Karena kita bukan organisasi yang bisa mencalonkan. Yang kebetulan PDP yang yaudah. karena saya kata-kata kita sudah lama sekali yang lebih dulu mencoba survei-survei sudah jelas tetap saja kita bekerja sebagai Relawan untuk dimasyarakat yang baik. Ya Relawan Jokowi ini kan sebenarnya independen. Kita organisasi non-partai. Bahwa kita berhubungan baik dengan berbagai macam Partai. Kalau PDP natural karena Pak Jokowi dari PDP sekarang gajar PDP wajar saja kalau kita punya kesamaan jadi itu mungkin sesuatu dalam konteks pemilihan ini tapi apakah kita ini adalah karena PDP menurut saya dikatakan. Seperti tadi bahwa kalau misalnya Mas Ganjar dimikirkan oleh partai lain misalnya kalau itu Mas Ganjar kita dikatakan seperti juga waktu kita Jokowi kita soal presidensial Presiden yang paling berpengaruh dalam membawa visi dan lain sebagainya dan kita juga enggak bagian dari partai partai Kaipang pinggiran silahkan teman-teman ada lagi silahkan soal pendamping pergeran urusan partai justru menunjukkan kita tidak menjadi bagian dari partai silahkan partai bermain kita given aja di antara lewawan ini ada mungkin nama-nama yang lebih sering terdengar untuk pendampingi Pak tidak artinya kalau kita dengar itu dengar dari elit itu bukan hanya partai yang Pak Jokowi juga akan nyebutin dan saya rasa ini nanti akan ditentukan oleh partai-partai dan juga Pak Ganjar karena Pak Ganjar karena yang capresnya harus orang yang cocok dengan beliau jadi kita lihat saja kalau buat kita kita tidak akan dari dulu kita tidak pernah mencampuri soal Cawapres koknya tidak ada titipan pantai dan tidak ada titipan Cawapres pertanyaan itu kan ada apa-apa ada Cawapres di balik tidak ada tidak ada Cawapres sama sekali terima kasih